Intro Sebanyak 378 keluarga penerima manfaat atau KPM Desa Bumi Aji menerima bantuan sosial beras pemerintah. Bantuan beras ini untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sekaligus dapat membantu mengendalikan harga beras di pasaran. Senin 9 Oktober 2023 bertempat di Pendopo Kantor Desa Bumi Aji Kota Batu. Penyaluran program bantuan sosial beras atau bantuan ketahanan pangan dari pemerintah tahun 2023. Sebanyak 378 keluarga penerima manfaat atau KPM di Desa Bumi Aji menerima bantuan beras sebanyak 10 kg. Program ini dilaksanakan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga diharapkan dapat membantu mengendalikan harga beras di pasaran. Pembagian beras ini merupakan program pemerintah pusat, kementerian sosial yang bekerjasama dengan Bulog sebagai penyedia cadangan beras. Di Pendopo Desa Bumi Aji, penyaluran bantuan beras ini dimulai sejak pagi. Para keluarga penerima sudah mengantri sesuai dengan nomor urut, sehingga penyaluran bantuan beras dari awal hingga akhir bisa berlangsung dengan lancar, serta tersalurkan kepada semua penerima. Menurut salah seorang warga menjelaskan, bantuan beras ini sangat bermanfaat dan membantu sekali untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di tengah kenaikan harga beras yang tinggi. Di lokasi terlihat untuk menerima bantuan beras ini, keluarga penerimaan manfaat harus terdaftar dalam KPM Bansos Beras dan mengumpulkan fotokopi KTP kepada petugas di lapangan. Dan apabila data yang ditunjukkan sudah sesuai, maka KPM langsung menerima dan membawa pulang bantuan beras secara langsung. Berapa kilo Pak satunya Pak? 10 kilo. 10 kilo Pak. Pak bagaimana Pak bantuan ini sangat membantu atau enggak Pak? Sangat membantu orang kecil. Iya. Kalau biasanya beli beras di luar berarti Pak ya? Saya beli... Berapa satu kilo saat ini? 13. 13-an? 13,5. 13,5 lumayan tinggi Pak ya berarti. Berarti dengan adanya bantuan ini Alhamdulillah Pak ya? Alhamdulillah. Membantu sekali. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih. 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 Terima kasih.